Bismillahirrahmanirrahim Keberkahan itu ada di tengah-tengah makanan Supaya kalau kita makan berjamaah itu keberkahannya kita dapatkan bersama-sama Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Kalian tidak tahu di bagian yang mana Allah meletakkan keberkahan itu pada makanan kalian Maka jangan buang makanan itu Jangan dibuat mubadhir Jangan dibuat mubadhir Kita tidak tahu di mana letak keberkahannya Itu hadis rahi riwayat Muslim Juga menerapkan sunnah ketika makan Makan berjamaah Ini keberkahan Ya Rasulullah Inna na'kulu wala nashba' Para sahabat pernah mengeluhkan Wahai Rasulullah kami ini makan Tapi kami kok tidak kenyang-kenyang Makan banyak tapi tidak kenyang-kenyang Apa sebabnya? Kata Nabi Fala'allakum takuluna mutafarriqin Jangan-jangan kalian makan sendiri-sendiri Tidak makan berjamaah Kalau na'am Para sahabat mengatakan Iya betul Rasulullah Berjamaahlah Berkumpullah ketika kalian makan Jangan makan sendiri-sendiri Dan sebutlah nama Allah ketika kalian makan Nisjaya akan diberkahi untuk kalian Ini sunnah dalam makan Maka kita terapkan sunnah ini Insya Allah Kita akan mendapatkan Keberkahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!